Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi Saya doakan semoga anda semua selalu dalam keadaan yang sehat dan afiat Dan selalu diberkaya oleh Allah SWT Amin Pada video kali ini saya akan membahas soal asmara Yaitu kembali membahas mengenai mantan Apa saja tanda-tanda kalau kita belum bisa move on Nah, perihal move on itu memang tidak mudah Setiap orang butuh waktu dan cara yang berbeda untuk melakukannya Ada yang cuma butuh waktu seminggu atau dua minggu Ada juga yang butuh waktu sampai berbulan-bulan Bahkan ada yang tahunan Nah, kemudian begini Ketika anda tahu kalau mantan anda sudah mendapatkan pacar baru Tentu anda tidak mau kalah ya Anda pun berusaha untuk mendapatkan yang baru juga Namun di satu sisi Ketika anda sudah mendapatkan yang baru dan anda juga sudah merasa move on Ada beberapa hal yang masih menjadi kebiasaan anda Itu justru bisa menunjukkan kalau anda itu belum bisa move on Nah, apa saja itu Namun sebelum saya bahas lebih lanjut Silahkan bagi anda yang belum subscribe channel saya ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tombol lonceng atau tombol notifikasinya Supaya pada video yang selanjutnya Anda tidak ketinggalan informasi yang akan saya sampaikan Yang pertama ya Lanjut ke pembahasan yang pertama Yaitu Yang pertama ya Masih sering stalking atau cari-cari tahu media sosial mantan anda Yang mana seolah-olah jika anda tidak mendapatkan informasi mengenai dia Anda merasa kurang lega atau kurang puas Yang kedua Hubungan anda dengan dia memang baik-baik saja setelah putus Tetapi setiap kali dia ngajak ketemuan dan jalan bareng Anda selalu mengatakan Iya Tanpa berpikir panjang Kemudian yang ketiga Ini kebalikan dari poin yang kedua tadi ya Jika putus anda dengan dia secara tidak baik-baik Dan sampai sekarang anda masih benci dengan dia Anda terus kemudian berpikir Kenapa Saya tidak amnesia saja Atau kenapa saya harus kenal dia Nah Ini tanda kalau anda belum on Dari mantan anda Lalu poin yang keempat ya Anda merasa Fobia pada suatu tempat Yang menjadi lokasi Kebersamaan anda bersama mantan anda Dahulu Poin yang kelima yaitu Selalu berandai-andai Misalkan atau andaikan begini Andaikan begitu ya Selalu berandai-andai tentang mantan anda setelah putus Nah Poin yang keenam selanjutnya Ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi ya Anda boleh saja punya pacar baru Namun jika di hati dan pikiran anda selalu membanding-bandingkan pacar anda yang baru dengan mantan anda Itu artinya anda belum bisa move on Hubungan yang anda jalani hanya sebagai formalitas saja Belum bisa move on Nah Move on Itu soal pikiran dan perbuatan Bukan pernyataan Bukan percuma anda bersikeras bilang sudah move on Kalau dalam hati anda masih sering menyesali masa lalu Bila anda berusaha keras cari pacar baru Memperlihatkan hidup bahagia dan sikap seolah-olah Tidak peduli pada mantan supaya orang-orang tahu anda sudah move on Itu artinya anda memang belum move on Sepenuhnya Nah Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah menyimak video ini Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera Untuk kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya